ini pertanyaan paling rumit Bapak Ibu sekalian paling ngejelimat urusan harta karena pertanyaannya dua dari mana dapat kemana dikeluarin umur enggak satu ilmu juga satu Allah kan enggak nanya disitu dulu kajian dimana yang dilakukan apa dapat dari mana keluar kemana ini pertanyaan Pak ini paling rumit sudah pertanyaan kalau Allah yang nanya semuanya jadi bikin takut ini dua nanyanya dua nanyanya jadi masalah harta itu Allah tanya dapat dari mana keluar di mana makanya masalah harta ini menjadi masalah yang paling rumit untuk Bani Adam terutama untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap umat itu ada fitnah khususnya dan fitnah di umatku ini harta kata Rasul harta ini harta bisa bikin ribut orang tua sama anak harta bisa jadiin adik dan kakak bunuh-bunuhan sahabat musuh-musuhan semuanya urusan harta harta azim masalahnya berat kasusnya berat harta ya itu undang-undang di Indonesia juga paling ngejelimat urusan harta banyak yang mesti diurusin urusan harta ini harta luar biasa makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Munafiqun di ayat yang ke-9 pada surat Al-Munafiqun ayat ke-9 Allah mengatakan ya ayuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al thalika fa'ulaikahumul khasirun kata Allah wahai orang-orang yang beriman janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi jamah rahimah kumullah banyak orang ya dalam masalah harta ya apa ya menggampangkan banget iya urusan sholat kalau dibilang ini tidak sesuai sunnah oh tidak mau dia melakukan tapi urusan harta bermudah-mudahan ya coba-coba dikit lah ustad ya ini kan masih ada yang bolehin ustad ustad itu gak bilang haram kok terus banyak uzurnya kalau urusan fulus banyak banget tuh belok sana belok sini urusan fulus yang penting dapat fulus setiap yang kita dapat Allah tanya min ainak tasabah dari mana sih dapatnya amin halalin amin haram dari yang halal atau yang haram ikhwata harta itu yang halal dihisap yang haram diadab gak ada peluang bermudah-mudahan dalam harta gak ada peluangnya yang halalnya kita ditanya yang haramnya diadab Allahu Akbar ini mustinya kita memiliki rasa takut yang besar saat kita berhadapan dengan harta iya semua disini kalau saya tanya siapa yang tidak suka harta ada gak berikan kepada saya kalau gak suka semua orang Allah telah jadikan hatinya manusia suka dengan harta dan harta dalam bahasa Arab memang apa sebutannya adalah mal mal itu asal katanya dari kata kecondongan kecondongan manusia kepadanya itu besar memang orang pada ribut urusan harta bunuh-bunuhan juga masalah harta penjajahan kesana kemari masalah harta semua masalah harta makanya kita mesti perlu betul-betul ingat min aynak tasabah dari mana nih kita dapat harta nih ya ingat ya orang kalau hartanya haram dampaknya banyak salah satunya doanya ditolak sama Allah ini udah cukup jadi dampak yang paling buruk doa ditolak ya Allah doa ditolak na'udzubillah kan kebutuhan kita sama Allah begitu banyak ini kalau hartanya haram ditolak ingat hadith yang Rasulullah menceritakan tentang adanya seseorang yang dia udah ash'at aghbar udah dekil-dekilan safar dia udah kehabisan banyak hal dari safarnya diangkat tangan sama Allah mengatakan ya Rabbi ya Rabbi ya Allah ya Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang ini doanya tidak diterima oleh Allah walaupun terpojokan seperti itu dia udah dekil-dekilan udah dekil-dekil banget bapak ibu sekalian ada satu hadith ya yang menyatakan bahwa orang yang kotor dekil karena ibadah itu akan diijabah doanya ini maksudnya di tanah Arafah ya orang kan kalau haji kan gak ganti itu kan kotor dia itu dekilnya dia kotornya dia dihargai sama Allah ya di waktu itu ya bukan terus gak ganti baju kita berhari-hari ya di waktu itu lalu dia safar dan safar itu adalah salah satu waktu dimana Allah akan mengijabah doa kita dia angkat tangan itu juga salah satu diantara agar doa kita diijabah oleh Allah menyebutkan nama ya Rabbi ya Rabbi menyebutkan asma'ul husna juga termasuk salah satu diantara doa kita agar diijabah oleh Allah ini mestinya kata para ulama doa orang ini diijabah harusnya karena lengkap semuanya syarat-syaratnya lengkap namun kata Rasulullah s.a.w. karena matamuhu haram dia makan dari hasil haram wa mashrabuhu haram minumannya juga haram wa malbasuhu haram bahkan pakaiannya pun haram dan dia tumbuh besar karena keharaman bisakah Allah menerima doa orang seperti ini tidak kenapa masalahnya haram semua nyari duit duit haram kalau makan makan yang haram minum minum yang haram pakaian pun pakaian yang haram bahkan di akhir hadithnya Rasulullah bilang wa guziya bil haram dia tumbuh besar itu karena keharaman sebagian para ulama mengatakan dia sebenarnya ya itu hanya dapat uang dari orang tuanya yang cari harta haram karena guziya bil haram bahasanya dia tumbuh dewasa itu dengan yang haram berarti dia dikasih sama orang tuanya orang tuanya yang nyari duitnya haram anaknya kebagian doanya tidak dikabulkan na'udzubillah sedosa harta haram ini emang panjang banget na'udzubillah ya makanya Allah disini nanya min ainak tasabah dimana dapatnya coba dan bukan hanya itu saya tadi udah bilang bahwa pertanyaan harta paling rumit ini kita udah bahas berapa menit nih masalah dapetnya aja sekarang ada masalah yang kedua ada kasus yang kedua dikeluarin kemana di dalam ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan dimana dikeluarinnya di jalan yang benar atau justru di jalan kesesatan dan kemaksiatan itu ditanya sama Allah subhanallah harta rumitnya luar biasa pertanyaan ya makanya para sahabat itu mereka kerap berlomba-lomba untuk menyedekahkan harta-harta mereka